bismillahirrahmanirrahim buji coba alat bolohimursa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terjumpa lagi guys selamat menaksikan video kali ini video bahkan lembok tentang pelubangan musa yang di episode kedua yang pertama sudah saya share yaitu cara pemasangan musa dan sekarang di episode kedua ini akan memberikan cara pelubangan masjid musa yang sederhana dan memakai alat juga yang sederhana dan memakai ukuran kayu yang sederhana juga untuk kalengnya itu terserah para petaninya memakai ukuran yang satu kilo maupun yang setengah kilo tidak apa-apa terserah untuk ukurannya itu juga terserah dari teman-teman semuanya memakai ukuran yang 50 50 55 maupun 60 terserah para petaninya untuk pelubangan musa itu sebaiknya dilakukan pada siang hari dan jangan pagi hari karena di pagi hari itu banyak airnya di atas musanya kalau siang hari itu sudah kering dan sangat mudah dan cepat dilakukan pelubangan musa bisa disaksikan ini sangat cepat pelubangannya yang dilakukan oleh petani petani asal kecamatan Dander kabupaten Bejerugoro khususnya di desa Jati Belimbing di Dukung Banyurip dia seorang petani yang sangat kacin dan selalu dan selalu menanam tanaman cabai untuk itu yang belum subscribe silahkan subscribe di channelnya Bahkan Lombok untuk memberikan semangat pada channel saya ini agar kedepannya bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik dan ilmu saya sendiri dan insyaallah pada episode-episode berikutnya ini akan saya urutkan sampai panen maaf teman-teman ya ini ada di dekat jalan dan banyak kendaraan lewat jadinya suaranya masuk ke dalam video ini dan mohon maaf untuk lubangan ini nanti satu hari sudah selesai insyaallah pada hari selasa akan dilakukan penanaman cabai merah besar yang dilakukan serentak ini tanam sekitar 3500 dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya karena di Dujung Goro ini khususnya daerah yang menanam cabai itu sangat banyak untuk pelubangan mulsa jalan ke kiri atau ke kanan itu memakai ukuran nanti kalau sudah ada lubang bisa mengikuti yang di tengah-tengah antara lubang itu bisa dilubangi untuk tanaman harusnya memakai sistem zigzag teman-teman ya oleh karena itu saksikan terus episode-episode CMB atau SOP bahkan lombok sampai panen ini insya Allah kita akan menguploadnya atau meng-share video ini di channel bahkan lombok jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel bahkan lombok dan cukup sekian dari video saya ini semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati